kita mau jalan-jalan menyusuri lorong-lorong di kota gede kota gede and city within walls, the life within walls, itu keren banget sebenernya karena mas Erik menggunakan lensa fix itu pasti challenging ya karena gak bisa ngezoom, kita harus yang maju mundur dan sebagainya untuk komposisi penggunaan teknis kamera itu juga akan menantang dengan sendirinya ya itu akan menjadi sangat menarik, kita lihat nanti seperti apa sambil ngobrol-ngobrol serik-serik karena beberapa tempat yang lain itu berbayarnya agak lumayan mahal traveler baru-baru ini curhatan wisatawan yang berkunjung ke Taman Sari Yogyakarta membuat heboh warganet pasalnya wisatawan tersebut harus membayar 250 ribu saat berlibur ke destinasi wisata tersebut pengharga kewedanan harga punokawan Hitya Budaya Gusti Kanjeng Ratu Tundoro sudah mengatakan bahwa tarif tersebut sebenarnya sudah menjadi bagian dari regulasi kunjungan di destinasi wisata di Taman Sari beliau juga mengucapkan, maksud saya mengatakan permohonan maaf kalau apabila ada pengunjung yang merasa tidak nyaman dengan adanya harga dengan adanya kurangan harga tersebut padahal dulu sering motret disitu? sering motret disitu berarti gambarmu harus lusif Alhamdulillah tapi kota gede itu menarik mas kalau pas lagi hari pasaran seperti sekarang ini lagi bentilalah dulu sebelum pandemi ya itu banyak penjual-penjual ungkas di segering pasar itu dan satu kita dapat foto kulinernya juga oke foto-foto arsitekturalnya juga oke jadi kita nyetrit dapat foto-foto arsitektural yang diisi dengan manusia ini adalah bentuk siluet bayangan dan sebagainya itu bisa menarik banget kalau di sini kan ada soal juga secara arsitektural menarik itu merangkweda itu something rare oh jombelok pak aduh kompil mau kok bisa motret aneh-aneh kayak itu berapa kali cepretan itu? yang tidak seuang diganti tidak seopo ya kadang-kadang sekali bisa dapat kadang-kadang kita harus menunggu beberapa kali ya baru bisa dapat mas jadi memang ya ada faktor luck juga berperan atau ketelatenan kita dalam menunggu momen itu juga berperan gitu karena ada beberapa foto saya yang cuma sekali tok habis itu udah gak ada lagi iya gak mungkin bisa diulang yang ibu-ibu itu ya? ibu-ibu itu itu katanya menang di dindi itu ya lumayan lah ibu-ibu ini mobil itu lah iya ibu-ibu ini mobil itu lah iya ibu ini subjek tergerak ke arah sinar kita apa isolasi subjek jadi biar dia dapat sinar mikir terus ini kan helicidonnya dia bagus sabar sih hehehe transfer-transfer biar bisa motor lagi kok gimana? pas langsung upload kok udah kebak itu gimana memori ini? upload gercep nih pindah terus di format biar bisa motorak lagi udah berapa lama ngetrit? 2013-14 lah sama Mbimobo juga ya? iya barengan kita sering jalan bareng jalan bareng jalan bareng tapi jantengan gak? hehehe lalu apa yang dicari Mbimobo ketika memutu? saya mencari banyak hal satu momentum momentumnya seperti apa lalu mendokumentasikan kota gede itu seperti apa ketika suatu saat nanti kota gede menjadi berbayar berbayar itu sudah punya foto-fotonya komplet tentang kota gede oh iya kita jalan lagi ayo Dek gelem raya naik munggahareno kerana raya naik munggahareno sehari hai hai kupas batasnya selama dia tidak merasa terganggu jadi selama kita sudah meminta izin lalu dia mengijinkan lalu dia dia masih nyaman dengan itu dia tidak terganggu kita masih motornya terus aja ketika dia sudah merasa terganggu ya kita harus tahu diri kemudian mundur terima kasih di Indonesia pada umumnya ya kalau kita sopan aktif kita bagus mohon maaf mau minta foto dimanapun kalau dia masih dikasih jaminan jadi orang suara aja udah tahu sama saya dulu yang di fotografi senangnya itu kalau saya pribadi sih dapet kebebasan aja jadi emot lagi enggak sih di atur istilahnya gua ikut mobilan kan istilahnya harus begini-begini terus landscape ya harus begini-begini kita nyetik itu ya jalan melalui aturan jadi yang ngaturnya apa aja deh aku sama nggak mau foto-foto istilahnya yang melukis gitu kita sendiri makasih mas bimau udah ngajarin street photography basic kalau buat aku tuh street photography tuh basic karena ini naik numpak motor sebaiknya dolanan nge-trail iya betul tapi udah gampang tiba ngerti dalan elek dalan rano dalane pasti numpak motornya api gitu ya motor juga gitu karena kan naik street photography ini artinya seperti mau ngomong kan momentum opopone ini rat sekebak ya random random seperti keinginanmu memotret dari ini kan random random rat dong harus memotronko hehehehehe kita tuh cepet iya thank you lagi-lagi rematen lagi kacau ya orang ngajari sih sharing aja metret bareng gak terlalu ngajari dong dan mau ngajari nanti coba cek dulu instagramnya ini caranya motor biya hehehe hahaha okay man hit hit Terima kasih telah menonton!